Jadi ya kalau dalam hal ini, dengan Lesti, ya aku altijd saya syukurin, dan orang juga emang lagi seneng-seneng dengan kita, gitu. Mereka lah bang ya, sejak sering berjamaah. Ya Alhamdulillah, jadi mereka buat saya, mereka buat Lesti juga. Ini mau nanya siapa dulu nih? Gue nanya. Ini nih nih. Jadi khas Jelida itu gimana? Ya mungkin awal-awal gugup-gugup. Oh pasti lah, pasti gugup ada. Tapi Alhamdulillah, setelah hari kedua, respon semakin positive. Dan orang-orang menilai bahwa saya mulai bisa mencair, mulai bisa kebawa dengan situasi dan flow-nya yang terjadi di panggung. Karena untuk awal-awal kan saya emang lagi membaca, membaiki situasi. Dan emang pasti ada rasa gugup gimana saya bisa berpartner dengan host-host yang emang udah sangat-sangat senior ya bisa dibilang ya. Dan syukurnya host-host disini sangat membantu saya, sangat membimbing saya, mengayumin banget. Dan ya, itulah kenapa saya bisa cepat belajar. Dia sering bicarakan sama host-host lain, kan jahil loh tuh. Ya, itu bagian dari lucu-lucuan di panggung lah. Dan ya emang begitu. Tujuan kan untuk menghibur pemirsa di rumah juga. Bang Ahos, bareng Leslie. Gimana nih, makin terus-terusan gitu. Lagi-lagi, baru Leslie lagi. Makin ada kecanggungan gak sih? Ya kenapa harus canggung, orang setiap hari ketemu. Jadi ya emang rezekinya begitu ya, emang rezekinya kita emang lagi bareng. Dan ya saya selalu bersyukur, selalu menjalani pekerjaan sepenuh hati dengan siapapun saya yang berpartner. Jadi ya kalau dalam hal ini, dengan Leslie ya apapun saya syukurin. Dan orang juga emang lagi seneng-senengnya dengan kita gitu. Berkah lah bang ya, persiap sering bekerja bareng? Ya Alhamdulillah, jadi mereka buat saya, mereka buat Leslie juga. Terima kasih telah menonton!